Intro Tema hari ini adalah Knowing God's Grace Kita perlu mengenal kasih karunia Kita perlu mengenal si pembuat kasih karunia Sehingga setiap kita tidak mudah kecewa Setiap kita makin mengenal apa itu kasih karunia Dan siapa pemilik kasih karunia Next Dalam Wahyu 3.14 Alkitab mengatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Laudikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia Dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Bapak Ibu Kata permulaan dari ciptaan Allah Ini perlu ditangkap dengan pengertian yang benar Sebab kalau tidak Kita menganggap Tuhan Yesus ciptaan Allah Oh berarti Selevel dengan gunung Selevel dengan binatang Bahkan selevel dengan manusia biasa Uang ciptaan Uang ciptaan kok Cuma lebih awal Bukan Bapak Ibu Dalam bahasa Greeknya Artinya disebut Arkay Arkay itu artinya permulaan Tetapi sebagai penguasa Dan penentu Permulaan dari ciptaan Allah Tetapi punya kriteria Penguasa Dan penentu Bapak Ibu Tuhan Allah menciptakan alam semesta melalui firman Hanya berkata jadilah, jadilah Pada waktu Tuhan menciptakan manusia Berbeda Manusia levelnya lebih tinggi dari alam semesta Alam semesta hanya punya fisik Gak punya jiwa Gak punya roh Manusia lengkap Punya tubuh Punya jiwa Punya roh Binatang hanya punya tubuh Dan jiwa Malekat hanya punya roh Yang lengkap Cuman manusia Bahkan Berwaktu Bapak Menciptakan Membentuk manusia Ngomongnya apa Baiklah kita Membuat manusia Sama seperti kita Jadi Bapak memerofta itu manusia Tuhan Yesus Itu lebih dari kita Hanya bentuknya Manusia Dari roh Berubah jadi manusia 2000 tahun yang lalu Nah kita perlu kenal Seberapa Ajaibnya Tuhan Si pemilik kasih karunia itu Maka kemarin dijelaskan Sudara Begitu kita percaya sungguh-sungguh Lahir baru percaya sungguh-sungguh Itu Tuhan yang kerja semua Bukan kita betul Bagian kita percaya Bagian kita cuman 10% Tapi minta sungguh Tuhan yang 90% 90% Dia mencoba menjamah kita Sampai berhia Tuhan aku percaya Bagian kita kecil Tapi sudara perlu kenal Siapa pemilik Kasih karunia Alkitab sudara menjelaskan Bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Pengejauhan tahan dari Bapak Ciptaan disini artinya Pengejauhan tahan Seperti Amuba Amuba Kalau berkembang biak Dia membelah diri Amuba A Membelah diri Jadi Amuba B Bentuknya sama persis Maka Alkitab Ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Kamu lihat aku Sama kamu lihat Bapak Nah ini sudara gereja itu perlu Diberi pengertian-pengertian Seperti ini Ya sayang saya gak sempat Tuliskan bahasa Greeknya Arkai Artinya permulaan Tetapi penguasa Dan penentu Kalau Bapak Ibu Lihat di kitab Yohanes Tidak ada satupun Yang terjadi tanpa firman Dan firman itu adalah Yesus Firman itu berkata Jadilah 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 Jadi levelnya Berbeda Bapak Ibu Dengan Alam semesta Dengan kita Hanya bentuknya Sama jadi manusia Supaya Tuhan bisa tolong kita Bapak bisa tolong kita Kalau kita lihat Ada semut Yang keselew Sudara gak bisa tolong Kecuali sudah jadi semut Tuhan terlalu besar Manusia terlalu kecil Maka Allah menjadi manusia Jadi ini ajaib Bapak Ibu Tuhan Yesus adalah Allah sendiri Bapak Putra dan Rukudus Sebelum dunia ada Mereka semua roh Dua ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus berubah Jadi daging Maka dari itu Kalau Bapak Ibu dengerin Kotba minggu lalu Betapa hebatnya Tuhan Kalau saudara menangkap Tidak dengan pengertian Itu bahaya Membuat kita sangat pasif Tidak ngapa-ngapain Tidak mau kerja Tidak mau berusaha Next Nah ini Bapak Ibu Hierarki kita Dulu Allah Malekat Dan Adam yang pertama Tapi melalui pengorbanan Darah Tuhan Yesus Posisi manusia jadi naik Allah Manusia Allah Malekat Makanya dalam 1 Timotius 6-11 Tetapi engkau Hai manusia Allah Jauhilah semuanya itu Kejarlah keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Kelemah Lembutan Ini bicara soal duit Jangan kejar duit Seperti dunia mengejar Kita disebut manusia Allah Kapan? Sejak Bapak Ibu Dan saya Lahir baru Ada roh Tuhan Dalam hidup kita Dan saudara Bersama roh Tuhan Tuhan menyebutnya kita Manusia Allah Maka Tuhan berkata Kamu harus menyangkal diri Itu artinya Menyangkal kelemahan kita Akui kebesaran Tuhan Menyangkal besarnya persoalan kita Akui besarnya Tuhan Yang sepakat Katakan Ini Bapak Ibu Hierarki kita berubah Bukan berarti Saudara lebih baik Dari malekat Tidak Contoh Bupati samat-samat Tinggi mana Hierarkinya Tinggi Bupati Belum tentu Hidup seorang Bupati Lebih baik Dari samat Tapi ini saya ngomong soal Posisi Walaupun saudara dan saya Lebih tinggi Tuhan itu ngajar Pada waktu Semua mau ngeroyok Tuhan ngomong apa Bukankah aku bisa Minta kepada Bapak Mengirimkan malekat 12 pasukan Malekat jauh Di bawah Tuhan Tapi Tuhan mengajar Belajar rendah hati Tahu siapa Dulumu Dahulu kamu siapa Belajar Tahu diri Makanya saya kurang setuju Kalau orang berkata Hei malekat Aku perintahkan malekat saya Nggak pas Walaupun posisi Sudah lebih tinggi Tetap Bapak Ibu Tuhan ngajar Bapak di surga Kirimkan malekat Tetap Otoritas Adalah Bapak Bukan Kita Kita nggak bisa Ngapa-ngapain Ini perlu banget Bapak Ibu Pengertian ini perlu Jadi Kenapa posisi kita Lebih tinggi Karena kita Diciptakan Melalui darah Manusia biasa Diciptakan Dengan Melalui tanah Kita melalui darah Bukan darah biasa Darah Tuhan Yesus Maka naik Posisinya Karena itu Karena posisi sudah naik Tuhan ngajarin Ayo Manusia Allah Jangan kejar duit Seperti dunia kejar Sudah baca ini Sebelumnya Jauhilah Semuanya itu Kamu Manusia Allah Kamu Sudah naik level Posisi itu Kita sudah tahu Misalnya Anak dari Raja siapa Nggak mau Sudara Di pinggir jalan Cari Makanan Dia tahu Posisinya Anak dari Raja Kalau sodara Sadar Kita itu Siapa Betapa Berharganya Kasih karunia Dalam hidup Setiap kita Yang percaya Katakan Maka Tuhan Kamu apa Buanglah Dosa Karena Kamu Ciptaan Baru Yang lama Sudah Berlalu Nah banyak Orang Nggak mau Buang Dulu Saya Marah Banget Sama Papa Saya Saya Belang Tuhan Tolongi Saya Nggak Bisa Tapi Saya Minta Saya Teriak Baru Bapak Ibu Melihat Betapa Hebatnya Kasih Karunia Si Empunya Kasih Karunia Alkitab Berkata Kristus Adalah Hikmat Allah Tetapi Untuk Mereka Yang dipanggil Baik orang Yahudi Orang Bukan Yahudi Kristus Adalah Kekuatan Allah Dan Hikmat Allah 1 Kristus 130 Tetapi Oleh Dia Kamu Berada Dalam Kristus Yesus Yang Oleh Allah Telah Menjadi Hikmat Bagi Kita Yang Membenarkan Menguduskan Menebus Sudah Bayangin Membenarkan Menguduskan Menebus Komplik Kalau Bapak Ibu Menggadaikan Handphone Dan Tidak Bisa Punya Uang Untuk Bayar Ada Orang Yang Datang Aku Bayarin Supaya Bapak Ibu Bisa Menerima Memiliki Handphone Kembali Yang digadaikan Ngerti Bapak Ibu Kita Sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Halo Yang Bersaya Katakan Dosa Kita Sudah Ditebus Kelemahan Kita Ditebus Kitanya Ambil Nah Kalau Misalnya Ini Handphone Digadaikan Di Toko A Terus Ada Sudah Sudah Saya Eh Ini punya Teman Saya Anu ya Punya Orang Ini ya Saya Bayarin Sudah Maunya Apa Ya Kamu Ambilin Bawa 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 Ke rumah Saya Sudah Tidak Tau Diri Orangnya Ngasih Tau Eh Handphone Sudah Aku Bayar Kamu Ambil Bisa Mengerti Sudah Bagian Kita Pergi Ketoko Handphone Itu Eh Saya Tadi Dapet Info Orang Ini Sudah Bayar Oh Ya Betul Ambil Itu Pengertian Kasih Karun Ini Menarik Sudah Dalam Amsal Sudah Alkitab Tidak Satupun Yang Sempurna Alkitab Bahasa Inggris Pun Semua Adalah Interpretasi Maka Ingat Dulu Saya Pernah Khotbah Demi Nama Dalam Nama Itu Ada Orang Yahudi Berkebangsaan Amerika Dia Ngomong Belajarlah Bahasa Ibrani Dan Ibrani Kuno Dan Greek Saya Di Amerika Katanya Lihat Alkitab Bahasa Inggris Semua Banyak Kekurangan Pendeta Indonesia Kaget Jadi Sadari Semua Alkitab Kita Tidak Sempurna Tapi Kasih Karun Tuhan Sempurna Amin Bapak Ibu Contohnya Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Ini Sebetulnya Bapak Menciptakan Yesus Sebagai Permulaan Sebagai Perbuatannya Yang pertama Dahulu Sebelum Segalanya Ada Bapak Membelah Diri Jadi Yesus Sudah Pada Jaman Purbakala Aku Dipentuk Ini Di WS Pengejauan Tahan Bukan Diciptakan Biasa Pada Mula Pertama Sebelum Bumi Ada Makanya Ada Grup Teman 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 Saya Yang Campur Mereka Bilang Oh Kristen Agama Baru 2000 Yang Lalu Agama Saya bilang Keliru Tuhan Yesus Ada Sebelum Dunia Ada Halo Halo Ngerti Bapak Ibu Sebelum Dunia Ada Tuhan Yesus Ada Bahkan Tuhan Yang menciptakan Jadilah Jadilah Sebelum Air Samudera Ada Aku Telah Lahir Kata Tuhan Yesus Sebelum Ada Sumber Hikmat Sumber Yang Sarat Dengan Air Sebelum Gunung Gunung Tertanam Sebelum Dahulu Dari Bukit Bukit Aku Telah Lahir Sebelum Ia Membuat Bumi Dengan Padang Atau Debu Dataran Yang Pertama Ketika Mersep Langit Aku Disana Karena Tuhan Yang Menciptakan Ketika Ia Menggaris Kaki Langit Pada Permukaan Air Samudera Raya Ketika Ia Menetapkan Awan Awan Di Atas Mata Air Samudera Raya Meluap Dengan Deras Ketika Ia Menetapkan Batas Kepada Laut Supaya Air Jangan Melanggar Ditanya Ketika Menetapkan Dasar Bumi Aku Ada Sertanya Berhati Sebagai Apa Bapak Ibu Ingat Gak Waktu Tuhan Yesus Di Baptis Ada Suara Dari Langit Inilah Anak Yang Kukasih Setiap Hari Aku Menjadi Kesenangannya Senantiasa Bermain-main Di hadapannya Sudara Itu Tuhan Yesus Makanya Saya Belajar Mengenal Saya Dulu Kalau Makan Sudara Ngawur Sungguh Saya Baru Sadar Pada Waktu Saya Baca Firman Yang Pada Waktu Tuhan Datang Yang Perlu Tidak Bercata Itu Roh Jiwa Tubuh Bukan Cuman Roh Jiwa Gak Boleh Kepahitan Marah Dendam Itu Mesti Buang Dan Tubuh Sudara Juga Tidak Boleh Bercacat Celah Artinya Apa Banyak Orang Oh Kan Berkata Demi Nama Yesus Dalam Nama Yesus Aku Diberi Kuasa Itu Ayat Lebih Untuk Penginjilan Bapak Ibu Ketemu Orang Yang Belum Percaya Yesus Dia Sakit Kita Doakan Bukan Bukan Untuk Kita Gak Boleh Lebih Untuk Pelayanan Kemarin Yohanes Bilang Bahasa Ebraninya Gak Boleh Jarak Kita Semau Gue Mau Semau Gue Dalam Nama Yesus Makan Racun Itu Bayangin Minum Racun Lagi Ngapain Penginjilan Bukan Di rumah Aku Tak Minum Racun Mati Penginjilan Orang Racun Itu Kita Diselamatkan Tuhan Yang Bersaya Katakan Itu Jadi Pengertian Itu Penting Sudah Saya Mulai Menyadari Dari Adik Saya Aduh Enggak Enak Sakit Sampai Dia Sembuh Saya Waduh Aku Juga Mau Hidup Sehat Tanya Mbak Ini Sudah Enggak Gampang Makan Saya Kurangi Saya Tukang Ngemil Bapak Ibu Saya Ngurangi Ngemil Tetap Sedikit Tapi Ngurangi Saya Makan Satu Porsi Kemarin Sudara Saya Buang Sebagian Saya Tidak Makan Saya Mau Hidup Sehat Ada Orang Bila Percuma Tuh Ada Traffic Light Ada Tanda-tanda Buktinya Ada Kecelakan Kemarin Ada Kecelakan Balik Papan Padahal Lampu Merah Berhenti Sudara Jangan Samakan Hal-hal Yang Khusus Dengan Umum Bayangkan Kalau Tidak Ada Traffic Light Bayangkan Kalau Tidak Ada Aturan Lalu Lintas Berapa Lebih Banyak Orang Kecelakaan Saya Percaya Kalau Tuhan Datang Kita Masih Hidup Kita Diangkat Di Awan Awan Ada Orang Aku Tidak Percaya Silahkan Aku Menikmati Antikris Yang Berat Silahkan Masing-masing Itu Semua Misteri Iman Masing-masing Saya Jujur Di Lantai Empat Di Cina Keder Saya Bukan Tipe Penakut Tapi Pada Waktu Saya Mau Kebaktian Sudah Mau Kebaktian Sudah Pengen Pipis Karena Ngejer Waktu Sudah Pujian Mau Selesai Wah Saya Bikin Pipis Langsung Naik Ketangkep Itu Tidak Ada Kesempatan Pipis Saya Waktu Di Interrogasi Saya Saya Minta Maaf Saya Tahan Sakit Sekali Dia Silahkan Saya Diborgol Di Persir Saya Mau Pipis Enggak Saya Diteror Jiwanya Lemes Disitu Saya Tahu Tidak Ada Orang Yang Hebat Makanya Sudah Oh Aku Hebat Aku Biasa Berantem Menghadapi 5000 Orang Satu Orang Coba Tanya Yohanes Dulu Waktu Di Lantai Empat Kalau Sudah Sebagai Saya Orang Teriak Dibawa Bunuh Pendeta Bunuh Pendeta Saudara Yang Hebat Oh Saya Sudah 5000 10 Orang Saya Pernah Sendiri Lawan 20 Ribu Orang Saya Lebih Dari Daud Lebih Dari Simpson Coba Lihat Orang Bawa Pedang Lihat Orang Bawa Rantai Lihat Orang Bawa Linggis Saudara Tidak Bawa Apa Makanya Saudara Kita Sangat Butuh Kasih Karunia Yang Sepakat Katakan Ini Kasih Karunia Ini Si Pemilik Kasih Karunia Dia Yesus Yang Ajaib Bapak Ibu Yang Sebelum Semuanya Ada Yesus Sudah Ada Untuk Saudara Dan Saya Betapa Hebat Kasih Bapak Dia Berikan Anak Yang Tunggal Ini Dikorbankan Untuk Kita Next Aku Bermain-main Di atas Muka Buminya Anak-anak Manusia Menjadi Kesenangan Kua Saudara Bapak Sudah Memberikan Destiny Kepada Yesus Dia Bakal Mati Untuk Manusia Oleh Sebab Itu Hayat Anak-anak Dengarkan Aku Dengarkan Tuhan Dengarkan Hikmati Tuhan Karena Berbahagia Mereka Memelihara Jalan-jalanku Dengarkan Lah Didikan Maka Kamu Menjadi Bijak Jangan Mengabaikannya Berbahagialah Orang Yang Mendengarkan Daku Mengenangkan Tuhan Yang Setiap Hari Menunggu Pada Pintuku Kita Mesti Punya Saat Teduh Yang Baik Sudah Sampai Tuhan Buka Pintu Dan Kita Baca Alkitab Dapat Rema Itu Tuhan Buka Pintu Sudah Lagi Baca Alkitab Lagi Doa Sudah Lagi Tuk Pintu Padahal Tuhan Buka Krek Sudah Dapat Rema Kamu Telah Mendengar Bahwa Aku Telah Berkata Padamu Aku Pergi Tetapi Aku Datang Kembali Kepadamu Sekiranya Kamu Mengasihi Aku Kamu Tentu Akan Bersuka Cita Karena Aku Pergi Pada Bapak Sebab Bapak Lebih Besar Daripada Aku Lihat Sudah Sehebat Hebat Tuhan Dia Tahu Dia Adalah Penghasil Ejawanta Dari Bapak Maka Sudah Nyebutnya Jangan Keliru Sudah Lihat Alkitab Bapak Putra Rokudus Betul Enggak Kemarin Dari Demi Putra Rokudus Bapak Itu Enggak Boleh Tetap Sorga Itu Ada Etika Dalam Nama Bapak Putra Rokudus Jangan Dalam Putra Rokudus Bapak Itu Enggak Boleh Sehebat Hebatnya Presiden Soeharto Dulu Waktu Lebaran Dia Sungkem Ke Bapaknya Bapaknya Bukan Presiden Tapi Dia Mertau Diri Ini Disebut Segala Sesuatu Telah Ditaklukannya Kepada Kakinya Kalau Dikatakan Bahwa Segala Sesuatu Ditaklukkan Maka Teranglah Bahwa Ia Sendiri Telah Menaklukkan Yesus Menaklukkan Sendiri Menaklukkan Segala Sesuatu Dibawa Kristus Tidak Termasuk Di Dalamnya Bapak Tidak Termasuk Maka Dia Berkata Bapak Lebih Besar Itu Hirarkinya Amin Bapak Ibu Makanya Hebat Saya Pendidikannya Tinggi Papa Mamaku Goblok Saudara Harus Hormat 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 Ayah Ibumu Supaya Panjang Umur Halo Itu Ayatnya Halo Papaku Kurang Pergaulan Aku Ini Orang Pinter Ahli Teknologi Ahli Ini Saudara Tidak Bisa Kalau Saudara Tidak Hormat Semua Orang Tuan Berkat Itu Tidak Turun Kita Semua Perlu Tahu Diri Siapa Kita Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Diutus Oleh Bapak Ini Sama Sudah Roh Kudus Diciptakan Oleh Bapak Ini Kenapa Meletakkan Roh Kudus Di bawah Tuhan Yesus Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Makanya Nyebutnya Apa Bapak Putra Dan Roh Kudus Bukan Bapak Roh Kudus Dan Putra Tidak Dialah Yang Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kata Kepadamu Ini Sifatnya Seperti Ibu Bapak Putra Roh Kudus Bapak Anak Ibu Ibu Tidak Dapat Tata Dalam Kerajaan Yang Dapat Tata Bapak Dan Anak Sudah Sudah Adalah Puji-Pujian Dan Hormat Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama Lamanya Lalu Ia Menunjukkan Sungai Air Kehidupan Yang Jernih Bagian Kristal Dan Mengalir Keluar Dari Tahta Allah Dan Tahta Siapa Bapak Ibu Anak Oh Berarti Roh Kudus Cuman Zat Oh Tidak Dia tetap Tuhan Dia Allah Fungsinya Sebagai Ibu Makanya Saya sering Kalian Jebutnya Apa Tuhan Roh Kudus Tuhan Roh Kudus Roh Kudus Tolongi Saya Oh Saudara Kurang Ajar Tuhan Roh Kudus Tuhan Yesus Naik ke Sorga Tuhan Kirimkan Siapa Bapak Ibu Bapak Berikan Roh Kudus Sebagai Pengganti Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Cuman Di Israel Roh Kudus Ada Di Seluruh Dunia Ada Di Temagung Ada Di Amerika Ada Di Australia Ada Di Desa Halo Amen Terus Menyertai Kita Omni Presence Next Semuanya Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Dalam Aku Dalam Dunia Kamu Menderita Penganiaan Saudara Sadarilah Kita Hidup Semua Ada Masalah Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Tidak Ada Tokoh Siapapun Yang Mengatakan Aku Telah Mengalahkan Dunia Kenapa Karena Yesus Sudah Mengerjakan Bagiannya Dia Relah Menderita Dia Relah Disalib Dia Tahu Bahwa Dia Mengalahkan Dunia Makanya Sudara Di grup Ada Ribut Tuhan Yesus Lahir Tahun Berapa Semua Ribut Tidak ada Yang tahu Saya Nyelemong Sedikit Kenapa Tidak Ada Satupun Yang tahu Kenapa Teknologi Yang hebat Tidak Bisa Menemukan Yesus Lahir Kapan Karena Dia Bukan Manusia Biasa Yesus Adalah Allah Halo Halo Kalau Manusia Biasa Hebat Orang Hebat Dicari Ketemu Tuhan Yesus Tidak Ada Yang bilang Desember Ada Yang bilang September Belum Dingin Ada Yang bilang April Tidak Dingin Tidak Mungkin Desember Tidak Ada Yang tahu Karena Dia Tuhan Dia Mati Untuk Saudara Dan Saya Dia Menyertai Kita Immanuel Dia Menjadi Pengab Berantara Dia Menjadi Lawyer Saudara Dan Saya Amen Ayat Terakhir Bapak Ibu Itulah Sebab Ayo Baca Bapak Ibu Ini Luar Biasa Dua Tiga Itulah Sebabnya Aku Menderita Semuanya Ini Tetapi Aku Tidak Malu Karena Aku Tahu Kepada Siapa Aku Bar Dan Aku Yakin Bahwa Tuhan Berkuasa Memelihara Apa Yang telah Dipercayakannya Kepada Aku Hingga Pada Hari Tuhan Kalau Saudara Kenal Si Pemilik Kasih Karunia Kita Tidak Gampang Malu Bapak Ibu Kalau Sudara Kenal Siapa Pemilik Kasih Karunia Kita Tidak Mudah Saudara Mengeluh Kenapa Begini Aku Tidak Cocok Kenapa Begini Sudara Saya Kemarin Perjalanan Dari Bekasi Ke Temanggo Saya Tidur Saya Nemenin Yohanes Yang Nyetir Dan Malam ini Saya Berangkat Ke Jakarta Buat Saya Itu Pilihan Yang Konyol Secara Manusia Saudara Awalnya Saya Sudah Punya Janjian Untuk Kedokternya Tanggal 24 Jam 12 Besok Waktu itu Ada Anak Dari Mbak Tuhan Yang Nikah Tanggalnya Berubah Berubah Terus Tau Tau Ditetapkan Dua Kali Lagi Satu Di Bandung Tanggal 20 Satu Kali Di Bekasi Tanggal 22 Aduh Saya Pusing Saya Diminta Untuk Datang Kedua Kali Wah Lebih Pusing Saya Belang Tolonglah Salah Satu Saja Kalau Di Bandung Saya Enggak Ke Bekasi Kalau Bekasi Saya Enggak Ke Bandung Saya Pribadi Milih Ke Bandung Karena Ada Waktu Istirahat Tiga Empat Hari Lumayan Balik Dulu Pelayanan Terus Baru Berangkat Ke Jakarta Cerita Singkat Saya Diharapkan Datang Yang Di Bekasi Saya Udah Booking Hotel Sudara Di Bandung Batalin Semua Sudara Apa Yang Terjadi Jujur Logika Saya Sabtu Kotbah Pagi Di Bekasi Selesai Siang Balik Ke Temanggung Minggu Malam Berangkat Itu Enggak Efisien Enggak Efektif Bapak Ibu Kalau Sayang Menghubungi Gereja Yang Saya Kenal Banyak Saya Pasti Kotbah Itu Nyaman Itu Enak Saya Bahkan Dapat Berkat Saya Diajak Makan Tapi Saya Doa Nah Ini Sudah Belajar Saya Kertik Kesap Putri Saya Berlang Tuhan Aku Ini Capek Kok Begini Ya Mereka Mintanya Aku Sabtu Ini Bukan Kedokter Saja Saya Dijanjian Sama Keluarga A Keluarga B Ada Tiga Janji Saya Berlang Tuhan Aku Enggak Apa Namanya Tolong Engkau Ini Juru Selamat Memberikan Solusi Saya Ngomong Jujur Tuhan Aku Pengennya Aku Pelayanan Di Jakarta Saya Tinggal Telepon Oh Ini Saya Bisa Merekayasa Tolong Kirim Surat Kirim WA Saya Undang Pak Itu Jadi Oh Itu Gampang Pada Waktu Saya Doa Tau Tuhan Bilang Minggu Lalu Yang Kotbah Siapa Jimmy Dan Johanna Minggu Depan Yang Kotbah Siapa Bunani Dan Bu Iin Minggu Depan Minggu Depannya Yang Kotbah Siapa Padau Tony Terus Kamu Kapan Aduh Saya Belang Tuhan Aku Minta Ada Sesuatu Yang Menegukan Sudah Saya Kelantempat Tau Tau Meta Kasih Renungan Firman Bagus Singkat Pendek Dia Cerita Tentang Seseorang Yang Pernah Kerja Di Sekolah Dia Tidak Dibayar Di sekolah Tidak Dibayar Sekian Tahun Tapi Integritasnya Luar Biasa Orang Ini Datang Lebih Awal Dari Guru Guru Orang Ini Pulang Dari Sekolah Lebih Lambat Dari Guru Guru Itu Integritas Waktu Saya Dengar Itu Rasanya Mak Ditaplok Sudah Aduh Ampuni Saya Ini Orang Tidak Dapat Gaji Tidak Dapat PK Sama Sekali Bapak Ibu Melakukan Seperti Itu Saya Dapat PK Dari Gereja Saya Berang Tuhan Ampuni Saya Saya Pengen Yang Enak Saya Pengen Yang Gampang Saya Pengen Yang Tidak Susah Saya Minta Ampun Sudah Saya Berang Tuhan Kasih Karyamu Cukup Pasti Kau Memberi Kekuatan Kepada Aku Halo Betul Loh Tadi malam Saya tidur Dengan Nyenyak Sekali Pagi Bangun Dengan Seger Siang Tadi Saya Bisa Tidur Nyenyak Satu Jam Saya Bilang Tuhan Kau Baik Sudara Di Dalam Tuhan Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Amin Bapak Ibu Saya Langsung Putus Saya Saya Balik Ketemang Saya Berangkat Lagi Tuhan Pasti Beri Kemampuan Ngerti Bapak Ibu Tidak ada Manusia Yang Sanggup Gadis Bijaksana Dua-duanya Ngantuk Dua-duanya Tidur Manusia Kita Mesti Kerjasama Kita Merespon Dengan Apa Yang Tuhan Mau Maka Berkat Yang Ajaib Kita Pasti Alami Tahun 2022 Mari Bangkit Berdiri Sudah